Halo guys, salam satu hobi sebelumnya saya mengucapkan selamat menanikan ibadah puasa ya buat umat islam seperti saya mudah-mudahan puasanya lancar dan biar puasanya gak terasa dibuat sering-sering liat ikan gini guys sama buat youtube barangkali bisa buat referensi buat teman-teman di rumah untuk video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya ikan bisa hidup tanpa aerator atau menjawab pertanyaan para subscriber apa namanya saya gak bisa bahasa inggris baik-baik sih guys banyak yang tanya bang itu gak ada aeratornya kok ikannya bisa hidup dan begitu seterusnya saya lihat komentar banyak coba kan lihat komentar pasti ada yang tanya semacam itu saya akan sharing sedikit guys untuk aerator itu fungsinya untuk apa sih yang aerator yang gelembung itu guys gelembung terus ini masanya saya gak gak ada aerator buat contoh tapi kalian pasti tahu ya untuk aerator gelembung memecah apa nya ke atas habis itu memecah air menjadi beria atau bergerak untuk aerator itu fungsinya adalah alat bantu untuk menghasilkan oksigen jadi kalau misalkan ikan ini tanpa oksigen terlarut dalam air ya mati guys ini tipe ikan yang membutuhkan oksigen oke jadi kenapa ini gak memakai aerator di tank saya karena pada dasarnya untuk oksigen dalam air itu adalah gambarannya gini guys saya juga awam belajar ya ini cuma sharing asalkan di atas itu ada pergerakan air nah itu pergerakan air ya air bergerak kalau disini kan saya memakai arus nah arus itu air bergerak jadi guys saya kan air sama udara nah itu adalah penghasil oksigen nah itu setahu ilmu saya guys tolong dikoreksi jika saya salah ya soalnya saya juga belajar jadi kenapa di tank saya ini gak ada apa namanya aerator tapi ikannya tetap hidup ya itu jawabannya untuk aerator itu alat bantu penghasil oksigen jadi kalau kalian lihat aerator itu gelembungnya ke atas itu pasti ada pergerakan air membuat pergerakan atas air itu apa ya kayak memecah gitu nah itu adalah gesekan air sama udara ya sama saja fungsinya sebenarnya jadi makanya ikan saya ini tetap hidup sehat dan juga saya gak apa ya enak guys kalau pakai aerator nanti airnya ada sedikit percik-percikan kayak apa ya gelembung kecil-kecil jadi mengurangi kejernian air itu kalau menurut saya tapi semua tergantung selera ya kalau kalian suka pakai aerator untuk menghiasi akuarium biar apa ya asik ada gelembung-gelembung dilihat itu ya itu selera sih itu juga bagus kok tapi pada intinya saya membahas bahwa aerator itu adalah alat bantu untuk menghasilkan oksigen atau alat bantu untuk menghasilkan pergesekan atas air permukaan air antara air dan udara ya intinya sama misalkan kalian pakai wavemaker dari atas itu juga sama guys jadi itu juga alat penghasil oksigen kayak wavemaker pojok itu hitam nah terus yang oranye itu adalah arus yang ini guys ini arus ini wavemaker jadi ini juga alat penghasil oksigen ya sama saja fungsinya ya intinya satu penghasil oksigen itu adalah alat bantu untuk seh guys kok aku rado ngelupisan yang jelas nonnya jadi intinya pergesekan atas air ya wis itu mboh itu alat meskipun kalian obo-obo aquarium itu juga penghasil oksigen atau kalau kita lihat secara alami kalian bisa lihat ya ikan-ikan di sungai itu guys itu gak ada aeratornya kok hidup karena air atasnya itu bergerak nah itu contoh sederhananya jika kalian kurang paham tentang penjelasan saya ini kalian bisa cari referensi dari teman-teman youtube yang lain jadi ikan ini aman tanpa aerator yang penting pergerakan air di atas itu ada oke sekian guys untuk yang ditanyakan bisa di kolom komentar ya kita sharing-sharing berbagi ilmu untuk video atau penjelasan dari awal sampai akhir ada yang kesalahan saya mohon maaf dan dikoreksi kita sama-sama belajar oke salam satu hobi dan dikoreksi selamat menikmati selamat menikmati